Lagi cari Ultrabook baru yang tangguh dan bisa didandelin? Mungkin ini dia jawabannya. Hai apa kabar semuanya? Saya Putra Reza dan ini adalah Asus Zenbook UX331 UAL. Seperti yang tadi udah saya tunjukin, salah satu nilai jual utama dari Ultrabook ini adalah Durability atau Daya Tahannya. Hadir dengan dibekali sertifikasi Military Grade, Zenbook UX331 UAL sudah melewati berbagai pengujian seperti suhu tinggi dan rendah, kelembapan, tekanan, drop test, dan lain-lain yang semua detailnya bisa kamu lihat sekarang ini. Selain di pembukaan video tadi, beberapa waktu yang lalu saya juga udah pernah bikin eksperimen lebih ekstrim bareng Arief dengan ngebanting, injek, bahkan lindas mobil sekalian buat nguji ketahanan si Zenbook. Buat yang belum lihat, link ada di bawah tapi nontonnya ntar aja kalau udah selesai sama reviewnya. Soal daya tahan, Ultrabook ini bolehlah keren, tapi di sisi lain tampilan jadi aspek yang dikorbanin. Lihat aja sekarang, kelihatan kayak biasa banget seperti laptop entry level dengan warna biru gelap hampir hitam yang diberi finishing map. Material yang digunakan pada perangkat ini awalnya sempat saya kira sebagai plastik, tapi ternyata setelah baca-baca, Asus menggunakan magnesium alloy sehingga bisa ringan banget. Bobotnya yang kurang dari 1 kg atau cuma sekitar 980 gram juga menjadi nilai tambah lain sehingga Ultrabook ini enak banget buat di bawah-bawah. Dimensi yang ringkas juga nyatanya tidak membuat Asus mengorbankan port-port yang ada di sekitarnya. Di sisi sebelah kanan ada slot microSD reader, jack audio, serta USB 3.1 dengan interface USB-A. Sedangkan di sisi kiri, disini lebih spesial karena ada port USB 3.1 dengan masing-masing interface Type-A dan Type-C, satu HDMI serta port untuk charging. Overall, saw build quality-nya oke, hinge-nya juga solid serta mulus saat dibuka dan yang terpenting port-nya lengkap. Palingan yang perlu ditambahin adalah layarnya yang agak mudah flexing tapi sebenarnya bukan masalah yang terlalu signifikan. Layarnya sendiri punya ukuran 13,3 inci dengan screen-to-body ratio di 80%. Kuatnya visualnya juga ternyata oke punya karena sRGB sudah 100%. Jadi kalau dipakai editing foto atau video, akurasinya masih baik. Lanjut ke keyboard, jarak antara tombolnya mungkin akan jadi hal yang perlu dibiasakan buat sebagian orang baru. Tapi karena saya sebelumnya sudah terbiasa menggunakan ZenBook UX 490U, mengetik disini jadi terasa nyaman dan lancar. Key travel 1.4mm-nya juga cukup enak buat saya dan tidak lupa keyboard dilengkapi dengan backlit yang punya 3 tingkat brightness yang bisa diatur. Untuk touchpad, ukurannya sudah cukup besar buat perangkat dengan ukuran compact seperti ini. Sensitifitas serta akurasinya oke, respon pada berbagai gestur juga lancar sehingga saya nggak terlalu kangen buat pakai mouse. Terus di kanan bawah keyboard, disini ada sensor sidik jari yang punya respon cepat untuk buka perangkat. Dan di sampingnya juga ada branding Harman Kardon sebagai sistem audio. Speaker pada perangkat ini ada di bawah perangkat yang sebenarnya kalau menurut saya kurang oke. Jadi tergantung dari jenis permukaan tempat laptop diletakkan, output audionya bisa berubah-ubah. Secara umum sebenarnya masih oke, tapi jangan berharap bakal luar biasa. Sekarang buat yang saya yakin dicari oleh kebanyakan yang nonton yaitu spesifikasi dan performa. Di atas kertas, perangkat yang saya review ini dilengkapi dengan Core i5-8250U, RAM 8GB LPDDR3 yang tidak bisa diekspansi dan tanpa grafik kartu tambahan. Untuk performa pemakaian harian, seperti misalnya kebutuhan kantor, sebenarnya nggak ada masalah. Browsing banyak tab lancar, pindah-pindah aplikasi Office juga mulus, pokoknya tanpa kendala. Cuma ya jangan berpikiran untuk main game di sini, karena memang perangkatnya bukan ditujukan buat hal tersebut. Terus buat storage, ada SSD SATA 250GB tanpa opsi nambah lagi seperti misalnya untuk drive 2,5 inci. Jadi kalau misalnya dianggap kurang, investasi tambahan seperti misalnya hard disk atau SSD eksternal akan sangat saya rekomendasikan. Satu hal lagi yang nggak bisa dilupain adalah baterainya. Selama kurang lebih 2 minggu menggunakan laptop ini, daya tahan baterai adalah hal yang sangat saya senangi. Untuk mereka yang mungkin aktivitasnya mobile dan banyak berkutat di seputar Microsoft Office, browser, sama mungkin sedikit nonton video, laptop ini bisa dipakai sekitar 8 jam dengan setting power 1 strip di bawah best performance. Jadi kalau diturunin lagi, mesti bisa lebih lama dan tenang aja karena selisih performanya nggak jauh sehingga tetap nyaman dipakai. Jadi kesimpulannya, saya bisa bilang kalau Asus Zenbook UX331 Wild ini adalah perangkat yang punya tampang jelek tapi ternyata dia tangguh dan bisa diandelin untuk aktivitas office sehari-hari. Selain itu, layarnya juga bagus, baterai tahan lama dan punya port lengkap seperti misalnya HDMI yang tentu saja bakal berguna buat mereka yang ada di kantor. Cuma ya sekali lagi, perangkat ini punya tampilan yang sangat biasa jadi bukan yang bisa dipakai untuk tampil keren atau cantik. Ya mungkin lebih cocok buat mereka yang ingin kerja di tempat umum dan tidak terlalu menarik perhatian. Punya performa tangguh tapi tetap low profile. Terus gimana kalau misalnya mau tampak lebih premium namun dengan selisih harga yang tidak terlalu jauh? Nah, Asus masih ada seri UX331 yang lain namun dengan akhiran UN dan ini adalah Zenbook UX331. Secara desain, keduanya ini memang mirip-mirip cuma UX331 UN lebih kelihatan mewah dengan finishing yang mirip UX490U. Namun meskipun lebih keren tampilannya, versi yang ini tidak dibekali dengan sertifikasi militer seperti UX331 UAL. Jadi nggak bisa dimacem-macemin seperti A1-nya. Soal keyboard, port, sensor sidik jari dan lain-lain di seputar desain, laptop ini identik dengan yang sebelumnya sehingga nggak saya bahas ulang. Tapi satu bagian yang paling membedakan adalah spesifikasinya. Kalau melihat dari website Asus, akan kelihatan kalau UX331 UN punya dua varian yang terdiri atas harga 16,3 dan 19,3 tergantung pilihan prosesor serta kapasitas SSD. Nah, untuk unit yang ada sama saya ini adalah versi Cora 7. Sedangkan yang saya bilang sebelumnya yaitu punya spesifikasi mirip-mirip adalah yang versi 16 jutaan. Selain soal prosesor yang tersedia hingga Cora 7, UX331 UN juga punya grafik kart NVIDIA MX150 2GB DDR5. Terus bisa dipakai main game apa aja dengan spesifikasi tadi, berikut adalah beberapa di antaranya. selamat menikmati! Jadi saya rasa itu aja dulu untuk review kali ini tentang ZenBook UX331UAL yang tadi dilengkapi sama UX331UN Terima kasih banyak yang menonton dan jangan lupa untuk mengecek kolom deskripsi di bawah Karena mungkin link yang kamu butuhkan ada di situ Futuriza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya Have a nice day